Pemirsa penyelesaian kasus pemerkosaan maupun kekerasan seksual tidak hanya terfokus pada penanganan hukum bagi pelaku semata, pemulihan psikologis bagi korban serta penerimaan oleh masyarakat, hingga kini juga masih jauh dari harapan. Belum usai trauma penculikan dan perkosaan yang dialami SA, remaja 14 tahun ini masih harus melewati satu cobaan lagi. Ia terancam dikeluarkan dari sekolah. Ironisnya, rencana pihak sekolah yang akan mengeluarkan SA diumumkan saat upacara bendera, Senin kemarin. Satu hari pasca rencana pengeluaran SA diumumkan, sejumlah pihak dari DPRD, Dinas Pendidikan Kota, hingga Komnas Anak, mendatangi dan menuntut pihak sekolah untuk menggunakan nuraninya, membantu pemulihan psikologi siswi kelas 3 SMP ini. Kalau pelanggaran itu signifikan dan mendasar seperti ini, izinnya bisa dipertimbangkan, dan bahkan mungkin ada bentuk sanksi lain yang membuat sekolah ini bisa menjadi berubah. Sementara itu pihak SMP Budi Utomo membantah mengeluarkan SA. Rencana pengeluaran korban dari sekolah saat pengumuman kemarin menurutnya hanyalah kesalahan komunikasi. Karena ibunya sudah cepat-cepat melaporkan anak ini, sudah ketemu, kami tidak tahu. Di barisan pun anak ini saya tidak tahu ada di situ, karena belum ada laporan ibunya. Yang kemarin ada masalah itu miskomunikasi. Meski upaya mediasi tengah dilakukan, SA masih trauma untuk kembali ke sekolah. Akhir September lalu, SA dilaporkan menghilang oleh orang tuanya. SA ternyata dibawa kabur seorang pria yang baru dikenalnya, melalui situs jejaring sosial Facebook. Dalam pelariannya, remaja asal Sukamaju Depok ini harus melayani pelaku dan dua temannya. Selama 2011, Komnas Perlindungan Perempuan mencatat, ada 1.500 kasus perkosaan yang terjadi pada perempuan sepanjang 2011. Sayangnya, hingga kini, hanya sepertiganya saja yang di meja hijaukan. Kondisi ini tentu menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan para penegak hukum. Selain hukuman bagi pelaku, kasus pemerkosaan maupun kekerasan seksual tentu sangat mengganggu psikologis korbannya. Pemulihan psikologis bagi korban serta penerimaan oleh masyarakat, hingga kini masih jauh dari harapan. Anak-anak korban pemerkosaan seharusnya mendapatkan perlakuan khusus agar dapat memulihkan kepercayaan dirinya. Bahwa peristiwa dia mengalami tindakan perkosaan saja itu sudah merupakan pukulan tersendiri kan buat dia. Dia harus mengembalikan lagi rasa percaya dirinya, dia harus mengembalikan lagi rasa berharganya dia, seperti itu. Dukungan dari sistem sosial bagi sang anak menjadi kunci penting. Mulai dari keluarga, lingkungan, sekolah, hingga pemerintah seharusnya memiliki sistem untuk korban-korban perkosaan anak. Selain itu, pemberian sanksi tegas kepada pelaku pemerkosaan harus ditegakkan untuk memberikan efek jarak agar anak-anak tahu negeri ini masih memberikan perlindungan hukum bagi mereka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.